Intro Satu dari empat pelaku pencurian dengan menggunakan payung mencoba merusak dan mengambil CCTV yang terpasang agar tak dikenali wajahnya. Namun naas karena banyaknya CCTV di toko tersebut membuat para pelaku tak menyadari aksi dan wajahnya terekam jelas kamera pengawas. Dalam aksinya para pelaku dengan leluasa mengambil barang di dalam toko karena tidak ada penghuni dan penjaga. Dari rekaman CCTV tersebut sebanyak empat komplotan pencurian berhasil ditangkap tim anti-bandit Satreskrim Polres Tanjung Balai. Satu tersangka terpaksa ditindak tegas karena melakukan perlawanan saat ditangkap. Dari tangan tersangka berhasil diamankan dua unit sepeda motor dan telepon genggam hasil curian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya keempat tersangka terancam hukuman di atas lima tahun kurungan penjara. Salah satu dari empat orang tersangka yang kami amankan merupakan seorang residivis yang telah berulang kali keluar masuk penjara sebanyak empat kali. Karena yang bersangkutan melakukan perlawanan terhadap petugas, petugas dilapan melakukan tindakan tegas dan terukur. Di mana dari tersangka tersebut kami amankan dua unit kendaraan bermotor, roda dua, beserta satu unit handphone. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Yudi Pane melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!